Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview atau mencoba ya mungkin eksperimen kita akan melintasi jalan tol ini secara gratis ya atau melalui gerbang tol itu gratis tanpa membayar dan sekarang kita menggunakan mode ngelayap ya dari sana ada jalan tol Malang, Surabaya nanti kita akan masuk dan kita akan mundur apakah jalan tolnya itu membayar atau gratis ya karena saya itu penasaran di suatu ketika itu ada video di Youtube yang menjelaskan itu bila kita jalan mundur melalui jalan tol itu bakalan gratis ya jadi nggak harus melihat iklan ataupun membayar ya dengan uang yang ada di busit kita dan langsung aja kita akan praktekkan ya teman-teman ini kita menggunakan bus mode ya atau pendaraan mode UHD kita coba dan sebelumnya kita ubah dulu untuk posisinya sebentar kita ubah dulu ya untuk posisinya kita menjadi mundur ya oke hati-hati oke mungkin cukup disini ya kita putar balik kita coba jangan sampai nabrak trafik ya biar tidak kacau untuk trafiknya waduh kita nabrak dong oke nggak apa-apa ya yang penting kita jalan terus saja aduh trafiknya ngeselin dong oke kita lanjutkan lagi nah oke kita coba ya ini di mode narik dulu ya nanti kita eh masaya ini di mode ngelayap ya nanti kita coba di mode narik juga oh ternyata masih bayar ya ternyata tapi karena di mode ngelayap ini gratis jadinya jadinya nggak mengurangi uang kita ya yang ada di game busit ini oke kita coba lagi ya untuk keluar sebentar biar trafiknya itu jalan dulu ya oke trafiknya sudah jalan kita masuk lagi atau keluar dari gerbang tol ini ya nanti ketika gerbang tolnya ini sudah tertutup kita coba masuk ke gerbang tolnya lagi oke oh ternyata bisa masuk dong oke kita tunggu gerbang tolnya sampai tertutup lagi oke di sana sudah tertutup ya untuk gerbang tolnya oke kita coba apakah bisa terbuka oh ternyata terbuka ya ternyata masih terbuka dan karena ini mode ngelayap jadi uang kita masih utuh ya dan setelah ini kita akan mengecek untuk fitur yang narik ya kita coba untuk fitur yang narik oke oke kita sudah berada di bagian garasi kita coba dengan rute yang sama kita cari Malang dan ke Surabaya oke rute yang sama ini iklan kita skip saja ya nah sekarang sudah sampai di tol Malang ya terlihat disini untuk uangnya seperti 988 ya 844 dan untuk penumpangnya 5 karena ini mode narik dan disini trafficnya sudah saya matchkan biar tidak mengganggu ya oke kita coba ya oke kita mundur dan oke mundur ya oke mantap dan mundur oh ternyata bayar ya ternyata disini biayanya masih sama 5 ribu oke masih loading dan ternyata jaringannya jelek oke mantap dan iklan dong dan kita langsung aja ya kita skip biar tidak lama-lama untuk durasinya ya sekarang sudah berada di gerbang tol ini tadi saya lewat ini ya mengulang lagi ya apakah masih dan disini uang kita kayaknya oh iya berkurang ternyata dan kita coba loh berhasil dong ini ini bug atau gimana ya tapi berhasil loh ini bisa terbuka temen-temen mungkin bug ya atau karena uang saya tadi kan 988 ya jadi mungkin sudah terkurangi ini tapi jaringannya error sehingga ulang gitu ya oh jadi seperti itu ya temen-temen oh jadi saya tahu untuk kesimpulannya untuk videonya itu wak ya jadi kita itu ketika mundur maupun maju ketika melintasi pintu gerbang tol itu harus bayar ya kecuali di mode ngelayap ya itu gratis kalau di mode narik itu bakalan bayar atau melihat iklan dan ini kita putar balik aja karena untuk eksperimennya ini gagal ya karena untuk faktanya belum terbukti mungkin dari temen-temen ada yang masih penasaran ya dengan fitur ini atau eksperimen ini kapan-kapan nanti kita akan mencoba gerbang tol yang lain atau kita coba dengan menggunakan kendaraan ori ya mungkin bisa sekarang kita menggunakan mode dulu kapan-kapan kita akan membuat bus ori atau dengan gerbang tol yang berbeda di video yang terpisah ya dan mungkin ini eksperimennya bisa menghibur temen-temen dan juga mungkin bisa sambil menunggu ya posit update-an versi 3.7 karena kita sudah tidak sabar lagi karena penantian yang cukup lama sudah sudah 6 bulan non ya kayaknya hampir satu semester ya ya pokoknya kita doakan yang terbaik untuk team maleo ya terutama bus simulator id supaya terus maju dan terus berkembang lebih terbaik lagi ya oke kita akan mencari tempat pemberhentian di sini mungkin di depan sana ya mungkin kita akan berhenti sekaligus untuk mengakhiri pada eksperimen gagal kali ini mungkin dari temen-temen jika ada eksperimen yang unik atau celeneh bisa komen di bawah ya nanti kita coba bareng-bareng dan kita buatkan videonya ya dan sekali lagi ini eksperimennya buat happy-happy-an aja ya mungkin ada kalanya gagal ada kalanya untuk berhasil ya dan kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurang nanti salah kata saya mohon maaf saya Fabri Sapten Channel salam bujit mania terima kasih terima kasih